Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama kami di Suta TV, Lokomotif Perubahan Kami hadir dengan berbagai informasi seputar kegiatan Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifudin Jambi Bersama saya Vivi Susanti, selamat menyaksikan Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifudin Jambi, Prof. Dr. Haji Soeidi Asyari, MHPHD mengikuti kegiatan rapat koordinasi Rektor, Ketua, dan Pengarahan Tata Kelola bersama Menteri Agama Republik Indonesia yang dilaksanakan di Jakarta Kegiatan yang dilaksanakan dari tanggal 7 sampai dengan 8 April 2021 ini dibuka langsung Menteri Agama Republik Indonesia Yakut Kolil Kaumas dengan dihadiri Sekjen Kemenak Nizar Ali, Dirjen Pendis Muhammad Ali Ramdhani, Direktur PT KIN dengan peserta para pimpinan Perguruan Tinggi Islam Negeri, Rektor UIN, Rektor IIN, dan Ketua Stein Se-Indonesia Menteri Agama Yakut Kolil Kaumas dalam sambutannya menyebutkan kegiatan forum pimpinan PT KIN ini dalam rangkas silaturahmi peningkatan mutu dan tata kelola perguruan tinggi keagamaan Islam PT KIN dan kontribusinya bagi pengembangan, daya saing bangsa dengan membahas persoalan dan solusi penyelesaian dari permasalahan PT KIN Selain itu, Menteri Agama meminta para pimpinan PT KIN untuk fokus dan serius dalam meningkatkan mutu pendidikan Kemenak mengingatkan bahwa proses transformasi kelembagaan yang tengah berlansung bukan ajang memperpanjang jabatan kutua atau rektor tapi untuk membuat PT KIN semakin baik Tidak itu saja Menak menegaskan dua hal yang harus dijauhi pimpinan PT KIN yaitu perilaku koruptif dan plagiarisme Karena korupsi merupakan penyakit, perguruan tinggi harus menjadi contoh intelektualisme Dalam kesempatan tersebut, rektor UIN Sultanta sebut Jambi Prof. Suedi menjelaskan bahwa UIN Jambi sedang menyusun paradigma yang berbeda dari paradigma selama ini serta rektor menyampaikan persoalan SDM di UIN Sultanta sebut Jambi terkait dengan kebutuhan doksan Rektor UIN Sultanta sebut Jambi menegaskan siap mengambil langkah-langkah pengembangan kualitas sesuai dengan petunjuk Menteri Agama Republik Indonesia Bapak Gus Menteri menampaikan beberapa hal yang penting sama pengembangan dari yang disampaikan dalam raker dua hari yang lalu di mana satu diantaranya Bapak Menteri memesankan supaya itu memantapkan langkah-langkah dan penjelaskan program untuk moderasi beragama dan untuk digitalisasi pelayanan di hubungan tinggi keagaman selam kemudian juga Bapak Menteri menyampaikan banyak hal yang berkaitan dengan sumber daya manusia pengembangan YIN menjadi UIN dan kemudian diantaranya penekanan yang juga peningkatan kualitas dan yang paling penting juga adalah penekanan untuk sejauh mungkin menjauhkan korupsi dan plagiat, plagiarism menyangkut belajar yang gini dan menjauhkan korupsi dibekankan beberapa kali oleh Bapak Menteri dan oleh karena itu saya sebagai rektor tentu mengimbau peninggungan YIN Sultan Tosyambi mendengarkan dan meningkatlanjuti arahan dari Bapak Menteri ini dan mungkin Sultan Tosyambi siap mengambil langkah-langkah pengembangan kualitas kehidupan sesuai dengan ketujuh penggus negeri Terima kasih Berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Sultan TV hari ini Saya Vivi Susanti mewakili tim Humas UIN Sultan Tosyambi di Jabi undur diri dan berterima kasih atas perhatian Anda Sampai jumpa Wassalamualaikum Wr Wb Sota TV Lokomotif Perubahan